Karena karet rambut kakak aku rusak, jadi sekarang aku mau bikinin scrunchie buat dia. Aku dapet bahan-bahannya dari Lazada loh, karena kemarin lagi ada promo Ramadan sale. Bahan-bahannya ada kain, gunting, penggaris atau meteran, pensil, karet 15 cm, klip, penitih, dan mesin jahit. Pertama-tama, kita ukur kain menjadi bagian 15 x 100 cm. Ukuran bisa diubah sesuai kebutuhan ya. Setelah itu, potong kain sesuai pola dengan rapih ya. Ambil bagian ujung kain, lalu dilipat. Samakan kedua sisi ujung kain, lalu jahit. Dijahit dengan rapih ya. Nah, ini untuk hasil jahitan juga. Ini bagian dalam, dan ini bagian luar. Pastikan semua jahitan sudah terjahit dengan rapih. Nah, sekarang kita lipat kain menjadi bagian dalam dan bagian luar. Pastikan kedua sisi bertemu dengan rapih ya. Lalu, berikan klip pada ujung kain agar kain rapih dan mempermudah proses jahit. Nah, sekarang kita jahit lagi. Sisakan 2 inci bagian yang tidak dijahit pada setiap ujungnya. Sambil menjahit, kita tarik bagian dalam kain untuk dijahit. Terima kasih telah menonton! Sisakan sekitar 5 cm bagian yang tidak dijahit untuk menarik kain di bagian dalam. Balik bahan kain yang sudah dijahit supaya bagian baiknya berada di luar. Nah, sekarang masukkan karet elastis ke dalam pipa kain menggunakan peniti. Jika sudah, talikan kedua ujung karet. Terakhir, jahit celah yang terdapat pada kain. Tadah! Udah jadi nih. Semoga kakak aku suka sama sekarang cibotan aku. Aku mau ingetin kamu juga, jangan lupa belanja di Lazada Ramadan Sale. 1 April sampai 11 Mei, karena kamu bisa dapetin diskon hingga 90%. Cashback tiap hari, bonus dadakan tanggal 23 sampai 25 April dan gratis ongkir. Belanja di Lazada sekarang!